Intro Pemirsa Pilkada Tanpa Mahar inilah yang menjadi topik perbincangan pagi ini Dan untuk membahasnya saya akan memperkenalkan arah sumber yang sudah hadir di studio Bincang Pagi Selamat pagi Pak Sultan dan juga Mas Fadli Saya perkenalkan terlebih dahulu yang di sebelah kiri saya adalah Ketua DPP Partai Nasdem Pak Zofan Lindan Dan juga Mas Fadli Ramdhani peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem Selamat pagi, terima kasih sudah hadir di sini Kita juga bergabung sebenarnya dengan Ketua DPD-PDI Perjuangan Jawa Tengah Mas Bambang Wuryanto Selamat pagi Mas Bambang Selamat pagi Mbak Baik, Mas Bambang nanti kita akan bahas Baik, kita akan bahas namun kita akan saksikan terlebih dahulu informasi pengantar berikut ini Banyak pihak mengidentikan penjaringan calon kepala daerah dengan uang mahar atau setoran pada partai politik Meski memastikan meniadakan praktik mahar dalam pencalonan para pasangan bekal calon kepala daerah Sebagai partai pemenang pemilu, PDIP berani menargetkan memenangkan pilkada di 15 kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah dari 21 kabupaten dan kota PDIP bahkan menantang pihak yang meragukan ketiadaan uang mahar tersebut agar bertanya langsung pada sang calon kepala daerah Untuk boleh tanya sama para pasangan calon tadi, apakah ada mahar apa tidak Untuk rekomendasi, enggak ada sama sekali Very, very clear Enggak ada speser pun Tidak ada speser pun untuk mahar-maharan Karena kita semua bicara atas dasar kekeluargaan Atas dasar kata-kata yang bisa kita pegang Jadi suasana kekeluargaan yang kita sedang bangun, suasana persabatan yang kita bangun Suasana trust yang kita bangun Jadi bukan suasana yang transaksional Kalau transaksional itu lebih kepada kalau kita itu ya jual beli Tidak adanya istilah uang mahar dalam penjaringan bakal calon kepala daerah pun sudah jauh-jauh hari ditegaskan Partai Nasdem Alasannya, mahar politik diakini berpotensi memicu perilaku korum Selain itu pula berpotensi adanya pihak yang menuntut politik balas budi Saat calon kepala daerah berhasil memenangi pilkada Tidak ada uang mahar, tidak mengutip Dan kita juga memerintahkan seluruh struktur partai dan kader partai Tidak boleh menerima apalagi memungut Kalau diketahui pasti kami akan pecat Karena dengan demikian maka tidak ada beban finansial Dari bupati, wali kota atau kepala daerah yang akan diusung Sehingga dengan demikian dia tidak lagi ada kecenderungan untuk mau korupsi Di sisi lain, persoalan menyelaraskan calon kepala daerah Dari pengurus parpol daerah dengan pusat pun kerap menjadi pemicu masalah lain Perbedaan itulah yang justru dinilai tidak adanya kandarisasi dalam partai politik Partai politik mengalami kegagapan Banyak sekali kandidat-kandidat yang bagus yang ada di partai-partai tersebut Yang justru ternyata kemudian tidak didukung oleh partainya Tapi kemudian justru mereka didukung oleh partai lain Atau ada juga yang maju melalui jalur independen Nah ini tentu menunjukkan bahwa partai politik itu kurang bisa membangun sistem kaderisasi Sistem sirkulasi elit yang bagus Di balik papan Kalimantan Timur misalnya Tantor DPD Partai Golkar dibakar kadernya sendiri Bangkalnya ada kekecewaan terhadap pengurus pusat Golkar Yang belum menerbitkan keputusan soal pencalonan kepala daerah Aksi anarkistis kader parpol juga terjadi di Tasik Malaya, Jawa Barat Kantor DPC PKB Tasik Malaya dirusak masa yang kecewa Atas keputusan DPP PKB terkait adanya perbedaan penetapan bakal calon Bupati Tasik Malaya Dengan pengurus PKB Tasik Malaya Kesalahan dalam mengusung calon dalam pilkada bisa menjadi pemerang bagi parpol itu sendiri Baik pemirsa langsung saja saya mulai perbincangan Dan saya ingin bertanya langsung kepada Mas Bambang Murianto Ketua DPD-PDIP Jawa Tengah Mas Bambang Anda sempat menyatakan pernyataan yang cukup keras begitu ya Jangan sampai ada mahar politik dan itu dipastikan tidak terjadi Terutama di Jawa Tengah begitu Nah apa yang bisa memberikan satu kepastian kepada masyarakat Bahwa itu bukan hanya lip service tapi benar-benar terjadi Itu fakta di lapangan bisa ditanyakan keberapa pasangan calon Atau siapapun yang mendaftar DPD Perjuangan Jadi siapapun yang mendaftar DPD Perjuangan Ketika kemarin mau menjadi kepala daerah Untuk ikut dalam proses pilkada Dalam proses pemilihan pimpinan calon kepala daerah Maka itu bisa ditanyakan apakah keluar uang speser pun untuk itu semua Gitu loh, gak ada Saya pastikan tidak ada uang speser pun untuk menuju ke rekomendasi Oke Gak ada Tapi kemudian ada modus-modus kalau kita pelajari dari pilkada-pilkada sebelumnya Mas Bambang Misalnya mahar politik ini tidak dibungkus dengan transferan atau apa namanya Dana sebelum atau pendaftaran Tapi pada saat nanti dibungkusnya dalam bentuk ongkos politik begitu Apakah ini memungkinkan juga terjadi modus-modus seperti ini? Kalau pasangan calon sudah mendapat rekomendasi Itu tentu dia akan berbicara dengan struktural partai Bagaimana metode gamanya yang akan dilaksanakan Karena setiap wilayah itu memiliki anatomi masing-masing Itu adalah menjadi tanggung jawab wilayah yang bersangkutan Diwan pimpinan daerah itu hanya memonitoring Kalau kemudian di dalam berkampanye itu keluar uang Untuk beli gambar lah, untuk beli stiker lah, untuk acara minum Itu biasa saja Tapi itu bukan bagian daripada untuk menurunkan rekomendasi politik Itu clear gitu Kalau itu clear Baik, jadi untuk mendapat persetujuan itu tidak pakai ada transfer atau mahar-mahar seperti itu dipastikan dari PDIP ya Nah saya ingin coba cross-check ke Nasdem Saya pastikan untuk jawabannya clear Oke, clear Saya mau tanyakan ke Nasdem Bang Zofan, apakah Nasdem juga bisa memastikan bahwa tidak ada mahar politik? Kalau Nasdem itu sudah diputuskan Memang setiap calon Seperti sudah dijelaskan juga tadi oleh Pak Enggar Yang kita dengar sama-sama Bahwa memang ketua umum partai Nasdem itu mengharamkan Oleh karena itu seluruh pengurus DPP, DPW, dan DPD Itu jangan coba-coba bermain-main soal mahar politik ini Oleh karena itu kita selalu mencari calon-calon itu yang berkualitas Oke Nah oleh karena itu Misalnya begini Bisa jadi kader Nasdem itu kecewa Karena tidak dicalonkan Tapi kan persoalannya kan kita melihat dari segi kualifikasi Dan kemungkinan menang gak? Oleh karena itu kita selalu bersandar kepada hasil survei misalnya Kalau survei mengatakan bahwa ada kader dari partai lain Bahwa dia memang lebih pantas untuk kita dukung Maka semua kader yang lain harus ikut mendukung Nah jadi kita gak ada deal-deal misalnya Bahwa orang ini punya uang Karena kemudian hasil surveinya sangat rendah Terus bayar ke partai Nasdem Supaya dia didukung itu gak ada Oleh karena itu hampir 99% Bahwa calon-calon yang didukung oleh Nasdem Itu pasti surveinya bagus Jadi objektif siapapun tidak bisa mengatakan bahwa ini ada permainan Jadi ada kalau misalnya di Nasdem sendiri Ada indikator atau parameternya Yang disampaikan itu bisa diakses secara terbuka Sehingga bisa tahu ya ini tidak ada permainan mahar politik Pasti Jadi kita minta Itu kan check and rechecknya Kontrolnya kan sampai semua orang Kan kalau main-main seperti membayar mahar politik ini kan pasti ketahuan Gak sekarang ya nanti Kan gitu Dan resikonya bisa dibatalkan Ya Itu satu Kalau misalnya KPU dan yang lain-lain serius Persoalan ini kan kadang-kadang sering didiamkan aja Oke Nah ini menarik nih soal didiamkan atau tidak Tapi sebelum sampai ke situ saya ingin tanyakan dulu ke Mas Fadli Mas Fadli Mahar politik di Pilkada 2015 ini masih mungkin jamak terjadi atau tidak? Ya Rezim baru Pilkada sebenarnya dengan regulasi yang baru Lepas dari penyelenggaraan Pilkada dari 2005 ke 2012 misalnya Kita tentu berharap ada perbaikan ya Dalam banyak sektor penyelenggaraan Pilkada Salah satu yang menjadi sorotan kan memang terkait mahar politik Seperti yang sudah disinggung oleh Bang Zulfan dan Pak Bambang tadi memang Dari dilihat instrumen hukum penyelenggaraan Pilkada di 2015 itu kan sudah ada pelarangan yang jelas dan tegas di nondang 8 2015 itu Ada di pasal 47 kalau saya lihat ya Bahwa setiap orang atau lembaga apapun dilarang memberikan imbalan terkait pencalonan kepala daerah kepada partai politik Begitu juga dengan partai politik darang menerima Kalau seandainya terbukti partai politik itu nanti akan dilarang mengikuti pencalonan di periode berikutnya Nah si bakal calon kalau seandainya nanti ditetapkan sebagai calon Namun terbukti memberikan uang sebagai tiket pencalonannya akan dibatalkan Pertanyaannya sekarang bagaimana kita menjaga dan melaksanakan instrumen hukum ini? Ini itu PR pertama menurut saya Nah yang kedua praktik pemberian mahar dalam proses pencalonan kepala daerah itu jelas merusak proses penyelenggaraan Pilkada secara keseluruhan Dan merugikan masyarakat secara umum Karena ada dua hal misalnya Pertama kalau seandainya ada pemberian mahar dalam bentuk uang atau imbalan apapun dalam penyelenggaraan Pilkada Terkait dengan pencalonan Pertama itu partai politik tidak akan bisa secara objektif menghasilkan atau mengajukan calon yang benar-benar kompeten Mampu memimpin daerah dan menjanjikan perbaikan kepada masyarakat Yang kedua itu akan memberikan praktik pemberian mahar ini akan memberikan beban tersendiri kepada si kepala daerah Nanti ketika dia menjadi terpilih menjadi kepala daerah misalnya Tentu dia akan berpikir bagaimana mengembalikan uang ini yang telah dikeluarkan di awal untuk proses pencalonan yang bersangkutan Potensi korupsi kalau begitu ya Angka kemendagri misalnya ada seratusan lebih kepala daerah yang tersangkut korupsi dalam berzimpil ke 2005-2012 Nah makanya ini yang penting untuk kita kawal bersama Bagaimana instrumen hukum yang sudah disediakan di undang-undang 8 2015 itu benar-benar bisa dilaksanakan Oke, Mas Wadli mungkin saya punya pertanyaan Ini yang menjadi pertanyaan di benang masyarakat juga Sebenarnya yang terjadi mahar politik itu karena memang partai politiknya yang menyuburkan Artinya menyuburkan praktek mahar politik Artinya mereka meminta Atau memang inisiatif dari para bakal calonnya ini untuk memuluskan jalan mereka Dari hasil penelitian perludem ini selama ini yang terjadi itu seperti apa? Kalau dilihat dari kecenderungannya bisa dari dua-duanya Artinya ada orang yang merasa punya banyak sumber daya Punya sumber daya ekonomi yang kuat, uang yang banyak Ingin maju menjadi kepala daerah Tapi tidak punya elektabilitas yang kuat misalnya Elektabilitas yang tinggi misalnya Tentu harus mengeluarkan sejumlah uang untuk meyakinkan partai Bahwa dia bisa membayai proses pencalonan ini sampai selesai Partai tentu butuh itu juga Butuh uang juga untuk modal? Untuk proses kampanye, proses pencalonan dan lain sebagainya Partai tentu butuh juga Makanya ini dua sisi yang memang harus Dua pihak yang memang harus yakin bahwa proses pemberian mahar Itu akan merusak proses demokrasi ke depan Saya mungkin bisa tambah Nah tambahannya mungkin setelah jeda ya Bang Sopan kita tahan dulu Pemirsa, tetaplah bersama kami Bincang Pagi akan kembali setelah jeda berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!